Setelah menonaktifkan dirut PDAM Siti Aminatus Zurya Dan sejumlah jajarannya, sasa siang Bupati Gresik Vandi Ahmad Yanni mengelar rapat tertutup di kantor perumda giri Tirta Gresik Rapat tertutup yang digelas selama 3 jam tersebut dihadiri sejumlah pejabat setempat Dalam rapat tersebut, asisten Bupati Gresik Gunawa Setijadi ditunjuk sebagai pelaksana tugas dirut PDAM Gresik Diberitakan sebelumnya Siti Aminatus Zurya dipecat buntut dari buruknya pelayanan terhadap pelanggan Dan dinilai boros menggunakan anggaran subsidi 25 miliar rupiah